oke kembali lagi di hobi teknik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini kelanjutan dari video sebelumnya guys ya tentang review impact range yang bermerek kamole nah sekarang waktunya kita bongkar apa sih isi daleman yang ada di impact range kamole ini apakah sama dengan impact range sekelas jld ataupun nagawa dan sejenisnya ya yang tipenya masih ya di sekitaran 330 mm ataupun 300 mm untuk membuka di bagian casing ataupun cover pelindung hammernya ini di bagian hammer mungkin kita nggak bisa jelaskan ataupun tutorialkan cara pelepasannya guys ya karena ini memang sedikit sangat keras sekali mungkin tipsnya temen-temen bisa ganjel seperti ini menggunakan plat tipis kebetulan kita ada filler gag ya ataupun alat untuk pengukuran kerenggangan celah klep nah ini bisa kita selipkan kita congkel-congkel lalu ini bisa kita tarik nantinya ini memang agak agak sulit sekali ataupun agak sedikit keras ya makanya ini udah tinggal lepas sih ini udah bisa kita dorong jadi sebisa temen-temen agar jangan sampai pecah ya di bagian covernya karena kita mau tutorialkan ataupun kita rekan memang prosesnya sangat sulit sekali tuh ini aja bukan congkel-congkelan ya guys ya oke dan selanjutnya kita bongkar dulu ya di bagian kepalanya ini ataupun di bagian hammernya ini menggunakan kunci apa ya kunci L bintang ya guys ya jadi ukurannya kalau untuk di bagian kepalanya ini ukuran T15 karena sedikit lebih besar dan kalau untuk di bagian bodynya ataupun covernya menggunakan nomor T10 ya yuk kita bongkar dulu jadi ini kita tarik aja ya kalau sudah lepas bautnya ini saya rasa masih sama ya untuk isi dalamnya selanjutnya kita buka di bagian cover bodynya kita skip aja ya biar untuk mempercepat durasinya Oke teman-teman ini udah kita bersihkan dan untuk awal kita membandingkannya dari bagian hammer aja dulu guys ya jadi ini penampakan hammernya dan kita bandingkan dengan kepunyaan Nagawa kalau secara visual ini bentuknya sama ya secara fisik pun sama tuh masih sama jadi ini nggak perlu deh kita ukur beratnya berapa jadi mungkin kalau selisih pun hanya sedikit ya dan itu nggak masalah nggak terlalu pengaruh dan untuk bentuk pernya itu sendiri kalau kita lihat bentuk fisiknya sama ya kita lihat garis ulirnya tekukannya itu sama kerenggangannya kan lihat tentu nah mungkin disini sama ya nggak ada perbedaan dan bentuk sininya pun sama kalau ya sama ya Oke jadi kita simpulkan untuk di bagian hammer masih sama bentuk ataupun beratnya itu sendiri jadi saya rasa beratnya enggak jauh beda ya ataupun selisihnya dan untuk selanjutnya di bagian anvilnya ini pun masih sama untuk bentuk fisiknya tuh tidak ada perbedaan sama ya guys ya ini masih sama untuk di bagian anvil dan di kamu le dapet ring satu juga ring satu buah yang sama pada umumnya dan untuk di bagian ini ini ya gear untuk dudukan gear planetari ini masih sama otomatis ya untuk saat masih sama aja dan untuk di bagian casing gearnya masih sama ya untuk diameternya ataupun lebarnya itu masih sama dan inipun kepunyaan Nagawa masih bisa masuk tuh sama tuh oke ya jadi kita simpulkan sama semua dan untuk selanjutnya di bagian rotor ya di bagian rotornya kalau kita bandingkan juga masih sama ya guys ya tuh tidak ada perbedaan ya jadi kita simpulkan untuk di bagian isi hammer ataupun komponen di bagian kepalanya itu masih sama aja jadi masih bisa saling yang substitusi ya guys ya selanjutnya kita ke bagian motornya nih ataupun otak dari segalanya guys ya ataupun otak penggeraknya untuk di bagian modul ataupun kontrolernya ini masih sama aja guys ya meskipun nah sekali lagi caranya buat temen-temen kenapa sih setiap impact range yang sekelas jld Nagawa itu bisa berbeda-beda padahal kan bentuk fisiknya rupanya itu masih sama saja tidak lain tidak jadi bukan otomatis di bagian kontrol ataupun modulnya ini guys yang membuat perbedaan semua itu ataupun perbedaan dari kecepatan ataupun dari kekuatan maksimal yang bisa dibuka oleh impact range tersebut ya guys ya pastinya kan di dalam sini ada elektronik tentunya di setiap merek itu ada perbedaan entah dari pokoknya ada leman disinilah kita juga belum paham tentang elektronik pastinya ada perbedaan dari tiap-tiap unit impact range tersebut ya di bagian kontrolernya nah seperti ini untuk bagian trigger ya masih sama aja soketnya pun sama ada 8 kabel yang bentuk fisiknya juga sama jadi masih bisa substitusi ya dan di bagian soket baterainya pun sama baterainya sama ya Nah kita beralih di bagian fisik spoolnya kalau kita lihat covernya ataupun angkernya ini masih sama ya Nah kita sejajarkan tuh masih sama lebarnya ya Nah sekarang kita ukur diameter kawatnya ini berapa sih kalau pada kawatnya umumnya kan ukurannya 0,7 ya guys ya eh nah gini aja deh gini ya kita ukur Nah kita lihat dari seluruhnya ada di angka berapa ini tuh diangka 7 ya berarti kawat ini diameternya 0,7 masih sama aja nah jadi saya atatan baru temen kalau ngukur diameter ataupun mempunyai sigmat ataupun vernier kaliper seperti ini yang digital ya tentunya digital yang apa ya bahannya itu plastik ataupun atom fiber sejenisnya lah itu saya pernah beli itu enggak akurat ya guys ya selisih sekitar 2 0,02 ataupun 0, berapa lah pokoknya selisih misalnya dia 0, aslinya 0,7 dia terhitungnya di digitang itu 0,5 ataupun 0,9 jadi seperti itu ya jadi ya mungkin enggak semua sih kebetulan mungkin karena saya beli ketemu yang tidak akurat ya itu tadilah makanya lebih akuratnya yang seperti ini tuh ya 0,7 guys ya dan untuk bahannya mungkin ada yang bertanya nantinya ya untuk bahannya ini saya rasa tembaga tuh tembaga ya tembaga murni bukan aluminium ya guys ya tuh karena mungkin kalau zaman sekarang kan sepul kawat yang aluminium dilapisi dengan tembaga nah ini asli tembaga oke untuk di bagian penggeraknya ataupun di bagian daleman unitnya ini kita simpulkan untuk untuk impact current skamule ini masih sama saja dengan impact current sekelas jld nagawa dan sejenisnya ataupun sekelasnya guys ya jadi masih bisa saling substitusi mungkin hanya kekuatan elektronik yang ada di dalam modul ataupun controller itu sendiri yang membuat perbedaan ya jadi meskipun teman-teman kalau kalian punya impact current jld kalau modulnya sudah diganti tentunya bukan jld yang lamanya atau pening bawaan jadi itu ya satu tembaga oke untuk semua daleman unitnya sudah kita cek satu persatu sudah kita bandingkan satu persatu ya guys ya dan selanjutnya kita ke bagian baterainya yang bawaan dari kamu lihat kalau teman-teman memang beli impact current nya beserta baterainya ya jadi kita bongkar dulu untuk mungkin buat teman-teman yang ahli dengan baterai mungkin secara visual pun teman-teman bisa lihat ya kualitas baterai ini bagus ataupun biasa aja ataupun standar aja ya jadi ini kita bongkar dulu dan kuncinya juga sama L bintang ya kita bongkar seperti ini nah ini kalau kita lihat perbedaannya mungkin kalau teman-teman punya baterai katanya sini ya ini kan yang dibilang dengan apa sih mosfet ya komponen mosfet nah ini hanya ada dua nah disini sebenarnya ada dudukannya ada tiga sih cuman satunya nggak dikasih nah mungkin kalau yang upgrade BMS mungkin bisa ditambahkan ini teman-teman yang udah ahli dengan elektronik ya ataupun teman-teman beli BMS baterai udah ada kok jualannya yang tiga mosfet biasanya itu di unit Gerinda ya Gerinda bruseless kebetulan saya juga punya baterai bawaan Gerinda jld itu mosfetnya ada tiga nah seperti itu ya mungkin itu aja sih penjelasan ataupun sedikit eh bukan sedikit pengalaman ya guys ya sedikit sharing lah ini kita bongkar baterainya nah jadi baterainya seperti ini guys ya oh ini nggak terlihat siangkanya entah disengaja ataupun memang kebetulan tertutup ya guys ya karena kan kalau di impact range lainnya kadang ada yang kelihatan angkanya ataupun tulisannya ataupun kodenya ya kalau ini nggak ada sih ya mungkin teman-teman yang sudah biasa dengan baterai bisa paham lah baterai warna seperti ini ukurannya berapa sih gitu ya jadi kalau saya rasa saya nilai untuk komponen baterai di dalamnya baik itu BMS ataupun baterainya itu masih sama aja guys ya ya sesuai lah dengan harga ya nah jadi seperti itu deh mungkin kalau teman-teman yang ahli kan melihat secara visual seperti ini aja udah paham ya kualitasnya seperti apa nah gitu guys ya oke mungkin itu aja tentang dalam daleman dari impact range kamu leh mudah-mudahan teman-teman yang ingin meminang sebuah impact range kamu leh karena ini harganya saya rasa masih cukup terjangkau ya dan untuk filmnya itu sendiri saya rasa masih cukup kuat kuat sih kalau saya bilang ya kemarin kita tes kan untuk standaran aja di kisaran 425 nm ya 425 nm ya tarolah anggap aja di 400 nm itu masih sanggup ataupun masih kuat karena 425 kan sedikit agak lama ya ataupun sedikit berdurasi oke mungkin untuk video selanjutnya kita akan upgrade lagi lagi-lagi kita upgrade di bagian spoolnya nah kebetulan kita sudah bisa mencapai di 22 lilitan ya guys ya nah mungkin next video mungkin ini gak kita barengin dengan uploadan video awal dengan yang kedua ini guys ya mungkin ini agak sedikit lambat ataupun agak sedikit lama karena di aslinya pekerjaan kita pun di bank kalau kita masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan mungkin agak sedikit kita sambil lah ya intinya nanti kalau ada sesuatu yang baru akan kita share ke temen temen ya oke seperti biasa buat temen temen yang baru mampir di channel ini tonton video-video yang lain mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat di video tersebut ya dan jangan lupa juga di share ke medsos temen temen semua baik itu facebook whatsapp dan lain-lainnya ataupun di grup-grup facebook juga kan sudah banyak ya tentang grup-grup power tool seperti ini dan mudah-mudahan ada hikmahnya ada pun sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain karena akan menjadi berkah buat kita sendiri oke cukup sekian sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih